Dokter spesialis bedah tulang bongkar teknik pengobatan Ida Dayak. Pengobatan Ida Dayak menjadi viral di media sosial. Ida bisa menyembuhkan tangan yang patah dan kepala yang terkilir dengan memijat. Teknik pengobatan Ida Dayak menjadi populer karena tidak menyebabkan pasien sakit. Namun, kini banyak yang mencoba membongkar teknik pengobatan Ida Dayak. Dokter spesialis bedah tulang Dr. Asa Ibrahim membongkar teknik pengobatan Ida Dayak. Dr. Asa Ibrahim membeberkan bagaimana cara tangan bengkok bisa kembali lurus seperti dilakukan Ida Dayak. Dilansir dari video Dr. Asa Ibrahim, sang dokter pun mengaku banyak yang menanyakan tanggapannya soal pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak. Jadi banyak banget yang ngetek saya di video ini gimana caranya ada orang patah tulang cuma ditarik langsung gitu. Bisa langsung sembuh. Apakah itu masuk akal? Mari kita bahas. Katanya mengawali videonya di TikTok. Rupanya kondisi yang dialami wanita berbaju kuning itu merupakan banyak dialami oleh beberapa orang. Sebelum kita bahas, itu kita lihat dulu nih ada beberapa video lain yang mirip dengan kondisi yang dialami oleh ibu itu. Pertama, ada bapak ini yang tangannya bisa dibengkok-bengkokin tapi orangnya masih senyum. Yang kedua, kasus di mana tangan malah bisa sampai muter-muter di pelintir-pelintir gitu. Lanjut dia. Kemudian ia pun mengungkap penyebab terjadinya kondisi tersebut. Jadi pada semua kasus tadi punya kemiripan di mana terbentuk sendi palsu atau pseudontrosis pada lengan atas dari orang-orang yang menderitanya. Biasanya itu terjadi karena ada patah tulang yang tidak ditangani dengan baik sehingga tulangnya tidak menyatu dan bisa bergerak antara segmen tulang yang patah. Jelas dokter Asa Ibrahim. Pada kondisi sendi palsu ini, kata dokter Asa Ibrahim, pasien tidak akan merasa kesakitan sama sekali. Pada kondisi sendi palsu ini, kata dokter Asa Ibrahim, pasien tidak akan merasa kesakitan sama sekali. Sendi palsu ini dia bisa digerak-gerakan tapi tidak nyeri. Itu penting. Jadi bisa dilihat tadi di video orangnya sampai ketawa-ketawa, sampai santai-santai karena memang dia digerak-gerakan tidak nyeri, kata dia. Kemudian ia pun membongkar teknik pengobatan ida dayak pada wanita berbaju kuning tersebut. Kalau teman-teman lihat di video itu, di bagian akhirnya ada bapak-bapak tuh disitu yang melihat bahwa setelah lurus gak sengaja kebawa ke samping, terus tangannya akan jadi bengkok lagi dan harus dipegangin sampai akhir. Kalau gak dipegangin akan meleok lagi tulangnya. Itu kenapa? Karena memang tulangnya nunonion atau gagal menyatu, tandasnya. Lalu dokter Asa Ibrahim pun menyarankan agar penderitanya segera berobat ke dokter. Jadi sebaiknya cepat berobat ke dokter untuk difiksasi, untuk dibenerin tulangnya supaya tegak lagi tidak bengkok. Seperti itu ucarnya. Sebelumnya dokter Asa Ibrahim juga membahas soal fenomena ida dayak ini. Ia menjelaskan dalam dunia medis ada penyakit yang tak bisa disembuhkan jika tidak dioperasi. Namun banyak orang yang tidak bisa menerima fakta tersebut, sehingga akhirnya lari ke alternatif. Sebelumnya, ida dayak viral di media sosial lantaran dapat menyembuhkan berbagai keluhan dan penyakit. Dari mulai ke seleo, salah urat, meluruskan tulang yang bengkok hingga struk. Ida dayak diketahui bernama lengkap Ida Andriani. Ia lahir pada 3 Juli 1972 di Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.